selamat datang pemirsa kreator hintang dimanapun berada salam sehat selalu buat semuanya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input tim pencegahan dan penanganan keserasan di Dapodik 2024 A di aplikasi Dapodik kita mendapatkan yaitu pesan dari server pusat untuk seluruh satuan pendidikan jadi pesan tersebut masuk di aplikasi Dapodik versi 2024 A pesan ini diterbitkan yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 yang lalu yaitu isi pesannya Hai dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang penjagaan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kami mohon saudara melakukan hal-hal sebagai berikut jadi kita sebagai operator sekolah maupun pengolah satuan pendidikan kita wajib membentuk tim CPPK yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK dengan ketentuan sebagai berikut A keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 B keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan yang pertama pendidikan yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan yang kedua komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali yang C keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B dapat ditambahkan bahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan yang D dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan non formal TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan yang E keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau yang ketiga tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat yang F perseratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani dan dibubuhi metrai contoh format terlampir disini ada link downloadnya ya teman-teman yang ke selanjutnya dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai tugas dan mewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh dinas pendidikan dan yang terakhir yaitu TPPK diangkat dan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang kedua yaitu segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam data pokok pendidikan dapodik dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman yaitu ada linknya disini ya teman-teman nanti teman-teman silahkan buka aplikasi dapodiknya disini ada pesan masuk dan silahkan teman-teman membacanya disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yaitu di aplikasi dapodik versi 2024a untuk meng input tim pencegahan dan penanganan kekerasan di dapodik 2024a kita buka yang bagian sekolah ya teman-teman yang ini sekolah kita klik di menu sekolah ini kita pilih yang bagian kepanitiaan sekolah disini kita klik dan disini kita klik tambah satuan tugas kita klik yang tanda panah arah ke bawah kita scroll ke bawah kita pilih yang tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau yang disingkat TPPK nama satuan tugas kita buat disini ya teman-teman tim pencegahan selamat menikmati dan selanjutnya kita isi yaitu SK tugas saya akan ambil contoh yaitu SK yang sudah saya buat kita ambil nomornya tente tugas yaitu terhitung dikeluarkannya surat keputusan yaitu pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan oleh kepala sekolah saya buat disini yaitu tanggal hari ini tanggal 7 September untuk TST tugas ini kita kosongkan ya teman-teman karena TST ini artinya tanggal selesai tugas maka disini kita kosongkan jika sudah terisi semuanya kita klik simpan nah disini sudah berhasil dibuat selanjutnya jika kita sudah membuat yaitu kepanitian sekolah selanjutnya kita isi yang keanggotaan kepanitian kita klik ini terlebih dahulu ya teman-teman kita klik selanjutnya kita klik yang anggota kepanitian disini kita klik tambah dan kita pilih unsurnya yaitu unsur guru dan tendik kita pilih guru dan perannya disini adalah koordinator selanjutnya kita klik simpan jika sudah tersimpan kita klik tambah lagi kita pilih guru dan tendik disini perannya adalah anggota selanjutnya kita klik simpan dan kita klik tambah lagi yaitu orang tua kalau kita mengambil anggotanya dari unsur orang tua disini yang bagian guru ini kita kosongkan yang peserta didik ini kita kosongkan yang perannya kita isi yaitu anggota dan namanya kita isi disini ya teman-teman nama orang tua selanjutnya kita klik simpan nah disini sudah berhasil tersimpan ya teman-teman yaitu berjumlah tiga orang anggota tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan jika disini sudah terimput selanjutnya kita klik simpan untuk pengisian tim penjagaan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan baik itu janjang paut SD, SMP, SMA atau SMK dan derajat itu sama ya teman-teman jadi menu nya sama kita pilih sekolah selanjutnya kita pilih kepanitiaan kita isi di bagian tugas dan selanjutnya yaitu anggota kepanitiaan seperti contoh yang sudah saya buat tadi selanjutnya jika semuanya sudah terisi kita kembali ke beranda jadi bagi teman-teman yang sudah mengimput tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di Dapodik Persi 2024 A selanjutnya kita melakukan sinkronisasi supaya tim yang sudah kita input tersebut terbaca di server pusat dan yang selanjutnya kita bisa menggah yaitu surat keputusan penetapan TPPK melalui laman yaitu Merdeka dari kekerasan gamedikbud.go.id yaitu portal PPK SP dan untuk panduannya di link yang kedua ini ya teman-teman yaitu ringkas gamedikbud.go.id lapor PPK Satgas nah disini ada panduannya kita bisa mengikuti panduannya teman-teman demikian tutorial yang dapat saya sampaikan yaitu cara input tim penjagaan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di aplikasi DAPODIC versi 2024A semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe salam sehat selalu buat semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati